Halo semuanya, senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan membicarakan buat kita semua. Saya berdoa di kesempatan ini Anda menemukan iman saudara dibangkitkan oleh Tuhan dan saudara semua menemukan Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam kehidupan Anda. Saya ingin memajak kita melihat bersama-sama tentang sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Daud dan Saudara-saudaranya. Kenapa kita membahas hal ini? Karena saya tahu seringkali orang membahas tentang Daud dan Goliath. Tapi pernahkah Anda ketahui ketika orang banyak membahas Daud dan Goliath, ada begitu banyak cerita yang perlu kita ambil hikmahnya dan begitu banyak istilahnya orang berkata There are lots of goldens sebelum cerita Daud dan Goliath. Nah oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat tentang Daud dan saudara-saudaranya. Kalau Anda adalah orang yang suka melihat dari Alkitab, cerita ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 1-33. Di situ diceritakan bagaimana Daud dan saudara-saudaranya mereka adalah orang yang bertumbuh di keluarga yang sama. Ini yang saya ingin ajak saudara lihat, mereka adalah orang yang bertumbuh di keluarga yang sama dan kemudian suatu ketika mereka berada di medan perang yang sama. Mereka bertemu dengan Goliath yang sama, mereka berada dalam tim yang sama tapi ini yang menarik. Yang menjadi pertanyaan buat saya dan kenapa ini perlu kita bahas adalah gini, kenapa Daud dan saudara-saudaranya mereka bertumbuh di keluarga yang sama, berada dalam tim yang sama, menghadapi challenge yang sama. Tapi bedanya adalah saudara-saudara-saudara Daud itu cuma nonton Daud melawan Goliath, sedangkan Daud dia jadi petarungnya, dia jadi pelakunya. Ini pertanyaannya saudara, kenapa pembahasan ini penting karena gini, karena Daud di momen dia menghadapi Goliath, dia itu menjadi petarungnya. Dan dia mengalami kemenangan, dia jadi orang yang mengalami mujizat, sedangkan kakak-kakaknya cuma jadi penonton. Anda bisa membedakan antara orang yang mengalami mujizat dan cuma orang yang nonton mujizat. Saudara-saudara bisa bayangkan mereka lahir di keluarga yang sama, mereka berada dalam tim yang sama, mereka menghadapi Goliath yang sama. Tapi hasilnya berbeda, yang satu cuma jadi penonton, tapi yang satu jadi orang yang mengalami mujizat. Nah, di tahun yang baru, ketika Anda masuk ke tahun yang baru, semua kita akan menghadapi tahun yang sama. Sebagian kita mungkin kita tinggal di negara yang berbeda dan kota yang berbeda, tapi sebagian dari kita, kita mungkin tinggal di kota yang sama, atau di negara yang sama, atau bagian ini, di planet yang sama. Sebagian dari Anda, Anda mungkin akan sama-sama menghadapi pergumulan yang mirip-mirip, yang serupa. Tapi saya berdoa, apa yang harus kita lakukan supaya kita gak cuma jadi penonton mujizat, tapi jadi orang yang mengalami mujizat, jadi orang yang mengalahkan raksasa, bukan cuma jadi orang yang menonton raksasa. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama, apa yang membedakan antara Daud dan saudara-saudaranya. Ada beberapa hal, yang pertama adalah ini, Daud dia punya sikap dan tanggung jawab yang berbeda di saat tidak terlihat. Saya ulang sekali lagi, Daud dia memiliki sikap dan tanggung jawab di saat tidak terlihat. Kalau Anda lihat kisahnya dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, disitu itu diceritakan gini, waktu itu Tuhan lagi capek sama Saul, Tuhan sudah berkata kepada Nabi Samuel, dia bilang, Samuel, aku rasanya gak bisa pakai Saul terlalu lama. Orang ini hatinya udah mulai beda, you know, I just can't use this guy too long anymore. Oke, nah lalu Tuhan bilang sama Samuel, kamu pergi ke rumahnya Isai, disitu aku akan memakai salah satu anak Isai. Oke, pergi ke rumah Isai, aku akan memakai salah satu anak Isai. Dan, you know, Tuhan gak kasih tahu namanya siapa, lalu pergilah Samuel ke rumah Isai ini. Nah, ketika dia tiba di sana, Isai dikasih tahu, wah, seorang papa pasti bangga banget, anaknya mau dijadikan raja. Dia pilih anak-anak yang terbaik, anak-anak yang dia pikir, wah, pasti Tuhan mau pilih yang ini. Jadi, hati Isai gak salah, hati Isai baik. Dan ini yang dia munculkan, oke, kita baca 1 Samuel 16, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Oke, kita baca bersama-sama. Oke, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat ini anak yang pertama namanya adalah Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat berikutnya, lalu Isai memanggil anak berikutnya adalah ini, Abinadab. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dibilih Tuhan. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dibilih Tuhan. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, ini, semuanya ini tidak dibilih sama Tuhan. Oke, ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Setelah perhatikan, dia sudah keluarkan semua anaknya, tapi kemudian jawabnya gini, masih tinggal yang bungsu. Tetapi, sedang mengembalakan kambing domba. Dengan kata lain, gue males tunjukin kepada lo, aku males tunjukin kepada kamu. Lalu kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Setelah perhatikan, kondisi ini mungkin seperti kondisi yang seperti ini. Mungkin Isai itu punya anak pertama, Eliab, lalu kemudian Adbinadab berikut-berikutnya, pertama lagi, kedua lagi, ketiga lagi, keempat lagi, kelima lagi, ke enam lagi, ketujuh lagi. Lalu kemudian dia kepengen punya anak perempuan, eh lahirlah si Daud. Atau mungkin dia ini bukan anak, aduh papa ini sudah gak kerapin punya anak lagi, eh muncul kamu. Nah, karena anak Saba Daud ini anak yang lumayan kecil, kemudian dia bisa jadi anak bontot yang katanya, katanya oke. Katanya oke, kalau anda adalah anak bontot jangan tersinggung, karena saya tahu lewat hal ini hidup anda akan diubahkan. Dia anak bontot yang anak selalu dibantu sama kakaknya, dikit-dikit gak bisa, oh kakaknya bantu, kakaknya bantu. Nah bapak ibu sering ke situ, atau mungkin Daud ini bukan anak yang terlalu difavoritkan, bukan anak yang dibanggakan. Sehingga ketika mau dipilih jadi raja, wah Daud bukan salah satu anak yang, wah ini anak ini yang bakal. Anak ini yang potensial, no, anak ini yang tidak dimajukan. Nah tapi pernahkah anda ketahui, Daud punya sikap dan tanggung jawab di saat tidak terlihat. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Daud, seringkali ini Daud adalah orang yang harus berada di, disini, dia harus ada di padang rumput. Untuk ngapain? Untuk mengembalakan kambing domba, itu yang dia lakukan. Nah beda dengan kakak-kakaknya, ketika kakak-kakaknya itu berada di lapangan perang, banyak orang lihat dia. Tapi ketika dia Daud ada di padang rumput, gak banyak penontonnya, gak banyak orang yang melihat disana. Dan ini yang Daud lakukan, dia menjaga kambing domba-nya. Dan setelah mau tahu gak, ketika dia menjaga kambing domba, apa yang ada disana? Yang ada disana adalah ini, disitu diceritakan ada beruang, ada singa. Ada beruang, ada singa. Saya tahu buat sebagian dari anda, beruang itu bicara soal gini. Oh kalau anda lihat beruang, anda pikir beruang itu seperti boneka, sesuatu yang cute, lucu ya, bulunya alus. Ada diranjang saudara, no, kalau anda perhatikan beruang, disini ada beruang, yang beruang ini adalah hasil buruan dari om saya. Dia bawa ini diimport dari Kanada, this is Canadian bear. Dan kalau saudara perhatikan, beruang itu bicara sesuatu yang berdarah-darah, giginya taringnya tajam. Saudara berada dekat dia, beruang itu gak ada, oh cute, bisa dirangkut. Tidak, beruang itu bisa gigit saudara, cakarnya besar, kalau dia nampar saudara, anda akan berdarah, anda akan terluka. Dan saudara bisa terbunuh, itu beruang. Bicara soal singa, singa pun hal yang sama. Singa hal yang gesit, hal yang menakutkan, memakan dombanya dia. Nah perhatikan saya, ini yang menarik soal Daud. Daud tidak berada di padang rumput, dan kemudian dia duduk. Ya sudah lah, biarlah, kalau seandainya dombaku dimakan sama singa, dimakan sama beruang, biarin aja. Nanti kalau pulang, kalau Daud pulang, papa mamanya tanya, lo Daud, dombanya mana? Ya biasa lah papa, dombanya dimakan sama singa, lo kok tambah lawan tambah habis tau nak? Ya, dimakan sama singa, karena ada beruang. Papa mama mikir, mikir, kan ngerti toh, disana banyak beruang, banyak singa. Aku gak bisa lawan mereka, yaudah aku diem aja, mau gimana lagi? Dia disana, akhirnya gini, papa mamanya punya sikap yang kayak gini. Ya udahlah, dia ini anak kasihan, dia ini anak yang, you know, dia anak gak mampu, biar nolah. Ya gak apa-apa Daud, ya pokoknya kamu daripada gak kerjaan, kamu awasi kambing domba aja. Mati-mati juga gak apa-apa, jelek-jelek juga gak apa-apa. Daud juga bukan orang yang ketika dia ke padang rumput, dia kemudian dia duduk disana, dia cuma, you know, mungkin daripada ngapelung, ngeliatin domba gak jelas. Dia mungkin kalau zaman sekarang dia mungkin, ya ngajakin Instagram terus aja, sambil nonton Youtube, sambil cek-ocean, you know, sambil mainan yang lain, dia gak jelas, rokokan di belakang, you know, tidur-tiduran. No, tapi ini yang Daud lakukan, dia gak cuman duduk-duduk, dia gak cuman hanya, you know, nyantai-nyantai. Tapi yang Daud lakukan adalah ini, dia jaga kambing dombanya, ketika ada beruang, ini yang menarik. Ketika ada beruang, beruang itu ambil dombanya dia. Saya gak tahu kayak gimana, saya gak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi, saudara, dia cari beruang itu, dia pegang beruang itu, dia hajar beruang itu, dia fight back dengan beruang itu, dia kalahkan beruang itu. Karena apa? Karena Daud punya sikap, aku bertanggung jawab. Aku bukan anak gampangan, aku bukan anak yang, ya papa mama bisa ngerti lah, aku gak bisa juga gak apa-apa lah, you know. Bukan tipikal seperti anak kayak gitu, bukan anak manja, tapi dia punya sikap dan punya tanggung jawab yang berbeda saat tidak terlihat. Itu Daud, dia jaga kambing dombanya. Ketika ada singa, dia gak sikan-sikan, dia lakukan yang terbaik. Beda sama kakak-kakaknya. Kalau seandainya kakak-kakaknya dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia bertarung dengan hebat, mereka dapat promosi, bapak-bapak saudara. Kakak-kakaknya dapat promosi, tapi kalau Daud, waktu dia dipadang rumput, gak ada yang melihat dia. Ketika dia mengalahkan beruang, ketika dia mengalahkan singa, saudara mau tahu siapa yang melihat, gak ada yang melihat. Dia dapat promosi, enggak. Saudara tahu ada kerjaan yang kayak gini. Lalu waktu saya masih kuliah, kerjaan saya adalah bersih-bersih. Membersihkan ruang-ruang sekolah, tempat kuliah saya, dan juga membersihkan kamar mandi setiap hari waktu itu. Nah, oleh guru saya itu selalu dicek. Oke, dicek. Kalau saya tidak mengerjakan dengan baik, akan kelihatan. Dia tahu, saya gak tahu caranya gimana kelihatan. Tapi saudara tahu, kalau saya kerjakan dengan baik, kelihatan hasilnya gak? Gak terlalu, cuma kelihatan bersih doang. Cuma kelihatan bersih aja, gak ada yang separa. Beda, kerjaan bersih-bersih beda dengan kerjaan jadi arsitek. Saudara tahu kerjaan jadi arsitek, kalau Anda desain itu dengan baik, orang itu, wow, bagus ya. Tapi kalau kerjaan bersih-bersih, kalau Anda kerjakan dengan baik, gak sesuatu yang wow. Anda nangke apa yang saya bicarakan? Demikian juga dengan doubt. Kalau dia jaga dombanya dengan baik, dia jaga dombanya dengan baik, jumlah dombanya itu gak nambah. Anda nangke apa yang saya bicarakan? Tapi kalau dia gak jaga dengan baik, jumlahnya langsung berkurang. Tapi kalau dia jaga dengan baik, jumlahnya stay. Saudara, tahukah Anda ada pekerjaan yang kondisinya seperti itu? Ketika Anda lakukan dengan baik, gak terlalu kelihatan. Tapi ketika Anda lakukan jelek, langsung kelihatan. Nah, tapi doubt, dia adalah orang yang punya sikap dan tanggung jawab di saat tidak terlihat. Nah, tahukah saudara, ketika dia punya sikap dan tanggung jawab yang berbeda seperti ini, ketika gak ada yang lihat, saudara tahu ketika dia ketemu dengan momennya, dia ketemu dengan Goliath. Wow, ketika dia ketemu dengan Goliath. Ini cuma waktunya dia dipromosikan oleh Tuhan. Karena apa? Dia udah terbiasa lawan beruang, dia udah terbiasa lawan singa. Dan ketika dia di padang rumput ini, dia tahu bahwa ini adalah momen persiapan, membentuk karakternya. Ketika dia yang menghadapi Goliath, sesuatu yang not big deal, what doubt. Gak big deal, why? Karena dia sudah mempersiapkan dirinya ketika gak ada orang yang melihat dia. Ijinin saya berkata, Anda mungkin adalah anak yang kurang difavoritkan di keluarga. Anda mungkin pegawai yang tidak terlalu difavoritkan dalam perusahaan, saudara. Anda mungkin punya toko yang tidak terlalu difavoritkan di antara toko-toko yang lain. Mungkin PT, saudara. Bukan PT yang terlalu diunggulkan oleh masyarakat dan terlalu diharapkan oleh masyarakat. Tapi ini, kalau Anda adalah orang yang bisa melakukan dan punya sikap dan tanggung jawab ketika gak kelihatan. Meskipun toko-ku masih kecil, tapi I'll do my best. Meskipun PT-ku belum besar, tapi aku lakukan yang terbaik. Meskipun bosku tidak terlalu melihat aku, posisiku gak signifikan, tapi I'll do my best. Perhatikan saya, saya berdoa. Mungkin di tahun ini, Tuhan akan mempromosikan saudara untuk menghadapi Goliath. Bukan hanya untuk menghadapi tantangan besar, tapi saudara siap untuk mujizat Tuhan yang besar. Ini doa saya. Kita perlu punya sikap seperti Daud. Daud punya sikap ketika dia melakukan pekerjaannya dengan baik, gak ada yang melihat. Gak ada yang mempromosikan. Ketika kakak-kakaknya ngalamin kemenangan, mereka dapat promosi. Naik jabatan. Tapi kita perlu punya sikap dan tanggung jawab di saat tidak terlihat. Kita perlu punya ini. Nah oleh karena itu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Seregas, Tuhan. Momen keseharian Anda, itu adalah latihan Anda untuk memiliki mental dan sikap dan tanggung jawab untuk momen Goliath. Momen keseharian kita, ini adalah tanggung jawab kita untuk momen Goliath. Nah oleh karena itu 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat 37. Waktu Daud dapat berkata kepada Saul ketika dia berusaha ngomong, dia ngomong sama Saul. Saul, yang lawan Goliath gue aja, yang lawan Goliath aku aja. Dia menjelaskan ayat 34 sampai ayat 37. Dia bilang gini, kamu tau gak, beruang aku lawan, singa aku lawan. Itu jadi bekal buat dia. Itu jadi bekal buat dia. Oleh karena itu firman Tuhan juga ngomong seperti ini. Dalam lukas 16 ayat 10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Dipercaya itu artinya apa? Dipercaya bicara soal apa? Dipercaya bicara soal gini, bukan berarti Anda gak pernah gagal. Bukan. Kalau Anda salah, Anda coba cari kesalahan, di mana Anda perbaiki. Anda jadi lebih baik. Anda jadi lebih baik. Itu artinya dipercaya. Dipercaya hal kecil, bisa Anda akan dipercaya hal besar. Dan ini prinsip ini berlaku dalam hal kehidupan. Anda gak bisa menata diri saudara sendiri. Anda tidak, kalau Anda single, Anda jomblo, Anda gak bisa menata diri saudara. Anda gak akan siap untuk seorang pacar. Karena menata diri aja gak bisa, apalagi mulai kenalan sama orang. Anda gak bisa appreciate yourself. Bagaimana orang lain mau appreciate yourself. Kalau Anda sudah punya pacar, Anda bisa dipercaya seorang pacar. Maka ada orang tua yang akan mengizinkan, oke, biar anakku jadi anakmu. Anda diizinkan menikah. Kalau Anda bisa dipercaya diri saudara, Anda akan dipercaya seorang pacar. Kalau Anda bisa dipercaya seorang pacar, Anda akan dipercaya seorang istri. Kalau Anda bisa merawat istri Anda dengan baik, Anda punya anak, anak itu bisa Anda tata dengan baik. Anda bisa dipercaya satu anak, maka Anda juga bisa dipercaya dua anak. Dalam perusahaan, dalam pekerjaan, kalau tanggung jawab kecil Anda bisa dipercaya, maka saudara akan dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Lebih besar Anda bisa dipercaya, dipercaya lebih besar lagi. Itu namanya dipromosikan, naik posisi, naik jabatan. Kenapa? Karena Anda bisa dipercaya dari perkara kecil dan Anda diberikan perkara yang lebih besar. Dan ini yang Daud lakukan. Dari perkara kecil, perkara domba, kambing. Dan saudara, Anda mungkin berkata, lu Esra, tapi kalau aku ini mainannya bukan mainan kecil Esra. Kamu jangan pikir aku seperti itu. Aku ini dulu pegawai, sekarang aku sudah punya PT sendiri. Terima kasih. Saya tahu Anda. Anda tahu, Daud, untuk seorang Daud bisa ngalahkan beruang, ngalahkan singa, bukan hal kecil. Itu hal besar. Tapi pernahkah Anda ketahui, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada cuma singa dan beruang. Dia menyiapkan goliat yang dimana bukan hanya akan jadi raksasa yang mengintimidasi saudara. Tapi di momen goliat, saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Nah yang kedua, Daud adalah orang yang punya ini, pikiran dan niat. Pikiran dan niat. Pikiran dan niat. Saya ulang sekali lagi. Dia punya pikiran dan niat yang berbeda. Apa ya, setelah pikiran dan niat? Setelah tahu, waktu di 1 Samuel 16 ayat 7. Waktu kakak Daud yang pertama namanya Eliab dibawa ke depan Samuel. Dikiranya ini yang akan dipilih Tuhan untuk diurapi. Kemudian Tuhan ngomong kata-kata ini. Ini yang Tuhan bicarakan. Manusia melihat rupa atau yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat hati. Nah kata-kata ini seringkali dipakai oleh orang. Nah perhatikan saya, banyak orang mengutip kata-kata ini untuk malas-malesan berpenampilan baik. Orang bilang, ya gak apa-apa aku jelek. Kan Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Anda perhatikan, Daud bukan orang yang buruk rupa. Kalau saudara-saudara lihat di 1 Samuel 16 ayat 12, waktu Daud datang. Isai panggil anak itu, dikatakan di situ ayat 12. Lalu Isai menyuruh memanggil anak itu. Ternyata, 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Saudara tahu, ternyata anak itu adalah seorang pemuda yang, perhatikan kata-kata ayat ini. Pemuda yang tampan dan sehat. Dan matanya indah. Saudara perhatikan tiga kata ini. Tampan, sehat, matanya indah. Saudara, dengar arti kata gini. Tuhan melihat hati, tapi saudara perhatikan. Apa yang dari dalam muncul keluar, betul kan? Kalau hati saudara gak sehat, penampilan saudara gak sehat juga. Kalau penampilan saudara buruk, berarti hati saudara ini something wrong. Bisa diikuti ya. Bapak yang bapak saudara ingat. Dan saudara perhatikan. Bicara soal pemuda yang tampan, sehat. Dengar arti kata gini. Bukan karena dia berada di padang rumput, lalu dia berkata, Aku gosong gak apa-apa, aku jelek, wireng, gak apa-apa. Bolotan di mana-mana. Meskipun dia harus bekerja, karena hatinya sehat. Dia punya penampilan yang tampan. Dia bukan berada di kata gini. Ya wislah, aku ini loh. Setiap hari kumpulnya sama domba. Domba dimakan sama singa, daripada dimakan sama singa. Tak makan sendiri. Setiap hari dia makan stik domba, lem, stik. Setiap hari. Sampai dia jadi kegendutan, obesitas. No, no, no. Bukan itu Daud. Tapi dia adalah pemuda yang tampan, sehat. Dan kemudian ini saudara, matanya indah. Saudara, mata itu bicara soal kesehatan seseorang. Bicara juga soal ini. Niat hidup. Ada orang yang kalau kerja gak niat. Kelihatan dari mana? Dari matanya. Ada orang yang kalau ke sekolah gak niat. Kelihatan dari mana? Matanya. Ada orang yang kalau membangun keluarga gak niat. Kelihatan dari mana? Matanya. Dan ayat ini berkata, seorang pemuda yang tampan dan sehat dan matanya indah. Nah Bapak, Ibu, saya kasih Tuhan. Ayat ini berkata, di ayat yang ketujuh tadi. Ayat itu berkata, manusia lihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan lihat hati. Nah, saudara tau gak? Semua terjemahan membahas soal Tuhan melihat hati. Tapi satu terjemahan, New Living Translation. Ayat itu berkata, Tuhan melihat hati. Kata-katanya bukan hati, tapi dia pakai kata-kata ini dalam New Living Translation. Thoughts and Intention. Tuhan itu melihat pikiran-pikiran dan niatan kita. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Hati itu artinya thoughts and intentions. Pikiran, saudara, niatan, saudara. Anda tau kadang ketemu sama orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata niatannya jahat. Anda tau ketemu sama orangnya, itu yang Tuhan lihat. Anda tau kadang ada orang yang kerja, pura-puranya dia rajin, tapi gak niat kerja, gak niat kerja. Anda tau? Ini yang Tuhan bicarakan. Tuhan itu melihat pikiran dan Tuhan melihat niatan, saudara. Ketika bicara soal Tuhan melihat hati, itu dia melihat pikiran dan dia melihat niatan, saudara. Ada orang yang sekolah, tapi gak niat sekolah. Dan ini Tuhan perhatikan. Wow, sampai disini ada berkata, oke Esra, kalau ternyata Tuhan itu melihat pikiran sama melihat hati, matilah aku. Aku ini orang yang pikiranku gak bisa bagus, setiap kali jelek. Niatanku, aku juga pernah jadi orang yang niatannya jelek. Ijinkan saya berkata, siapa di tempat ini, siapa yang sedang menonton ini, yang pikirannya gak pernah jelek. Ada? Gak mungkin. Semua kita adalah manusia yang normal. Pikiran kita bisa jelek, kadang niatan kita bisa jahat, bukan berarti selalu ya, tidak. Tapi ini yang menarik, Esra, gimana dong kalau kayak gitu? Apa Tuhan masih bisa mengasih aku? Apakah Tuhan bisa pakai hidupku? Pernahkah Anda ketahui, kata-kata Tuhan melihat hati. Kata Tuhan itu dia pakai, dia menyebut dirinya dengan ini, Yehova. Dia menyebut dirinya Yehova. Yehova melihat pikiran dan niatan. Bisa diikuti? Yehova melihat pikiran dan niatan. Dan tahukah saudara, ketika dia memakai kata-kata Yehova, Yehova itu artinya adalah Tuhan yang menebus. Dia menebus. Kalau pikiran Anda pernah salah, Anda ditebus oleh Tuhan. Anda ditebus. Tuhan ubahkan, Tuhan bersihkan lagi pikiran saudara. Dia mengampuni saudara. Dia memulihkan, itu artinya menebus. Diampuni, dipulihkan, itu ditebus. Nah, pernahkah saudara ketahui, kata-kata Yehova muncul dalam Alkitab Bahasa Ibrani, itu muncul hampir 7.000 kali. Hampir 7.000 kali kata-kata itu muncul. Artinya apa? Pernahkah saudara ketahui, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Dan ketika dikalikan dengan seribu, seribu itu bicara sesuatu yang tidak ada henti-hentinya. Artinya gini, berapapun kali Anda pernah gagal dan pernah jelek pikiran saudara, niatan saudara pernah busuk. Tuhan tidak pernah henti-hentinya menyediakan anugerahnya untuk mengampuni dan menebus saudara. Berapapun kali Anda gagal, pikiran saudara pernah jelek, niatan saudara pernah enggak beres. Tuhan adalah Tuhan yang memikirkan untuk memberkati dan menebus saudara. Daud bukan orang yang selalu pikirannya sempurna. Enggak, tapi ketika pikirannya jelek, dia cepat mau bertobat. Niatannya jahat, dia cepat mau bertobat. Itu yang kedua. Kalau tadi yang pertama bicara soal sikap dan tanggung jawab. Yang kedua, ini yang Tuhan lihat. Yang membedakan Daud dan kakak-kakaknya. Tuhan lihat pikiran dan niatannya. Yang ketiga, Daud adalah orang yang bisa memilih tantangan. Memilih tantangan. Menarik sekali ketika papanya Daud bilang, Daud, kakak-kakakmu itu di medan perang sana sudah sekian hari. Coba kamu bawakan roti. Papanya siapkan roti, siapkan bekal, macam-macam. Daud datang ke sana, Daud bawa. Dan waktu Daud bawa, Daud denger. Ada orang tingginya tiga meter. Sudah tahu tiga meter seperti apa? Seperti ini tiga meter. Tinggi sekali. Saya bisa bayangkan, saya lihat ke atas saja harus kayak, Ngomong saja, sudah kalah leher. Didorong kepalanya, sudah ngeblak. Tapi tahu kakak, ketika dia bawa bekal. Kau lihat ngolok-ngolok orang Israel. Kau lihat ngolok-ngolok Allah orang Israel. Kakak-kakaknya diam, lalu kemudian si Daud tanya, Hey bro, siapa orang itu? Dari tadi kamu diolokin kok diam saja. Dan setelah tahu apa yang kakaknya bicarakan. Daud, kamu tuh kalau orang Jawa Timur, Mungkin berkata seperti kalau orang Surabaya. Daud, kamu jangan kakaknya bacot. Jangan ngomong terus. Usah kakaknya nyocot. Pulang sana, siapa yang ngurusin kambing doa kamu? Kamu anak kecil, gak ngerti apa-apa. Kenapa banyak ngomong? Perhatikan saya. Di situ Daud bisa panas. Di situ Daud juga bisa bilang balik. Bro, bro, kakak. Mas, mas. Saya gak ngerti. Koko, apapun yang dia panggil. Aku datang ke sini nih, bawa kamu makanan. Terima kasih aja enggak. Kebanyakan ngomong, tak lemparin roti, kapok kamu. Tapi pernahkah saudara ketahui? Dia, I mean seriously, Daud juga manusia. Dia bisa panas. Tapi Daud adalah orang yang bijak memilih tantangan. Kakaknya nantang dia. Di momen yang sama, Dia lihat ada orang yang tingginya 3 meter. Itu gue lihat. Baju perangnya gue lihat itu 57 kilo. Baju perangnya gue lihat. Kakinya tertutup dengan tembaga keras. Di bahunya ada lembing. Gakang tombaknya besar. Perhatikan. Mata tombaknya, mata tombaknya beratnya 7 kilo. Dan di depannya gue lihat itu ada prajurit yang jagain dia. Kurang apa saudara? Kurang apa? Kurang apa? Gede banget. Dan ketika Daud datang, Daud lihat orang itu. Dia lihat gue lihat. Perhatikan. Dia lihat juga kakak-kakaknya. Nantang dia. Nah, tapi perhatikan. Daud bijak memilih tantangan. Karena gini, kalau seandainya, gara-gara sama kakak-kakaknya dia rebut, berantem, lalu kemudian Daud pulang. Atau mungkin ketika Daud pulang, rebut sama kakak-kakaknya. Tidak akan ada cerita Daud mengalahkan Goliath. Bisa diikuti? Tidak akan ada cerita mujizat. Atau, atau gini. Ketika dia rebut sama kakak-kakaknya, dia lemparin kakaknya roti karena kakaknya gak berterima kasih sama dia. Dan kemudian kakaknya gak terima. Kakaknya berantem sama dia. Mereka bertengkar di situ. Saya tahu apa yang akan jadi ceritanya? Bukan Daud melawan Goliath, tapi Daud berantem keluarga. Halo? Dan itu bukan sesuatu cerita yang membanggakan. Daud berantem keluarga. Gak ada cerita history maker. Gak ada cerita mujizat. Perhatikan saya, kenapa saya menceritakan hal ini? Karena gini, dalam hidup Anda, saya berdoa. Di tahun ini, akan ada tantangan-tantangan yang membawa Anda kepada mujizat. Tapi Iblis tahu. Dan Iblis juga kasih tantangan-tantangan yang lain. Yang tantangan itu merusak mujizat, saudara. Anda harus jadi orang yang bijak memilih. Perlu diladenin apa gak? Perlu dihadapin gak? Pantas gak untuk bayar harga untuk hal ini? Saudara, ada sebuah kata yang saya ingin, saudara, tangkap ini baik-baik. Catat ini kalau perlu. Jadikan ini remah buat saudara. Post di Facebook, di Instagram, saudara. You know, kalau Anda mau taruh di path, saudara. Kata-katanya berbunyi seperti ini. Great victories require great risks. Kemenangan-kemenangan besar itu membutuhkan resiko besar. Tapi, saudara, perhatikan. But not all big risks lead you to big victories. Tapi tidak semua resiko besar menuntun Anda kepada kemenangan besar. Bisa diikuti Bapak-Ibu Sura? Saya ulang sekali lagi. Kemenangan-kemenangan besar membutuhkan resiko besar. Tapi tidak semua resiko besar itu menuntun Anda kepada kemenangan-kemenangan yang besar. Bapak-Ibu Senecas Tuhan, ada banyak tanggung jawab atau tantangan yang akan Anda harus hadapi di depan Anda. Tapi tidak semua tantangan harus kita hadapi. Anda harus bijak memilih tantangan yang mana yang perlu dihadapi. Jangan sampai justru tantangan yang membawa Anda kepada mujizat Tuhan, itu yang Anda lewatkan. You know, saya cukup bangga dengan teman-teman di Alpha Omega Church. Di tempat ini ada begitu banyak teman-teman yang mereka, you know, mereka punya banyak tantangan. Tapi mereka memilih tantangan mereka dengan bijak. Ada seorang yang bernama Aris. Dia adalah orang yang melayani di AOC bermain drum. Ketika dia tugas di AOC, dia harus main tiga kali. Pagi, siang, dan sore. Kalau dia jadwalnya dia tugas. Kalau Anda lihat, AOC di Dharma Permain ini berada di kota Surabaya bagian barat. Bagian barat kota Surabaya. Aris, dia adalah orang yang tinggal di bagian timur dari kota Surabaya. Dia adalah pemuda yang bekerja. Dia punya kerjaan. Dan karena kalau dia tugas, berarti dia harus datang di hari Kamis. Jam tujuh malam juga untuk latihan. Sampai jam sepuluh. Dia juga adalah orang yang tertanam di dalam kelompok sel. Dia jadi pemimpin kelompok sel malahan. Dan dia juga melayani di gereja. Why? Kenapa? Karena hidupnya nganggur? No. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi dia memilih tantangannya dengan bijak. Karena ketika dia tahu, ketika aku terlibat dalam pelayanan. Ketika aku jadi pemimpin kelompok sel. Ketika dia memilih tantangan itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia tahu akan ada orang-orang yang terberkati lewat lagu-lagu. Ketika mereka nyanyi, iman mereka dibangkitkan. Ketika dia jadi pemimpin kelompok sel. Dia jadi saudara buat teman-teman mereka yang dalam kesukaran. Haris, yang berikutnya. Ada seorang kawan namanya Valerino dan Jennifer. Mereka dari AOC Jakarta. Mereka sama-sama pelayanan dan tertanam di AOC Jakarta. Mereka tinggal juga di daerah selatan. Tempat mereka tinggal dan tempat mereka kerja. Itu macet, selalu macet banget. Jennifer, Jen adalah orang yang dia punya usaha bunga yang cukup sangat terkenal. Booming banget. Di tengah-tengah kesibukannya, Jen adalah orang yang memilih untuk tertanam melayani anak-anak di AOC Jakarta. Sedangkan Valerino juga adalah orang yang melayani. Di tengah-tengah kesibukannya dia juga melayani ngurusin ibadah dan juga ngurusin teman-teman yang di praise and worship. Kalau ngomong mereka gak sibuk, no. They are very busy. Mereka punya tantangan tapi mereka memilih tantangan mereka dengan bijak. Karena mereka tahu selain bisnes mereka harus sukses. Mereka juga harus melayani sehingga lewat pelayanan mereka ada banyak orang diberkati. Yang berikutnya ada seorang yang bernama Nendi di AOC Surabaya. Dia bekerja sebagai accounting di sebuah hotel ternama di Surabaya. Tempat tinggalnya itu di ujung timur Surabaya. Gereja AOC ada di barat Surabaya. Dan setiap kalau hari minggu, kalau dia bertugas melayani sebagai worship director. Kebaktian jam 10, dia udah harus bangun jam 7 pagi. Saya gak tahu kenapa dia mesti bangun pagi-pagi. Mungkin fotonya bisa bicara langsung lebih jelas kepada saudara. Persiapannya mungkin yang lama. Dan bukannya itu jarak dari timur ke barat. Karena itu juga kalau Anda berkata jarak jauh, yes jarak jauh. Tapi dia memilih tantangan. Karena dia tahu di gereja ini dia bertumbuh. Ketika dia melayani akan ada orang-orang diberkati. Bukan hanya melayani, dia juga adalah orang yang tertanam di dalam kelompok sel. Dan kelompok-kelompok sel biasanya dia pulang sampai setengah 12 malam. Dan dia sudah menjadi tim inti di dalam kelompok sel tersebut. Segera dia juga jadi PKS dan tertanam di gereja ini. Satu lagi ada seorang yang bernama Ibu Dian. Dia seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai admin di sebuah sekolah musik. Setiap hari dia kerja jam 11 sampai jam 7 malam kecuali hari Sabtu. Dia tertanam di kelompok sel. Namanya kelompok sel Vipit di tengah kota. Rumahnya juga di ujung timur sana. Dan dia melayani sebagai guru sekolah minggu. Sebagai pelayanan anak-anak di AOC di Surabaya ini. Setiap minggu kalau ibadah anak-anaknya itu jam 10. Dia datang sudah jam 7 pagi di gereja ini. Untuk ikut ibadah yang pertama. Setelah ibadah pertama dia persiapan untuk pelayanan anak-anaknya. Anda bisa bayangkan? Dia seorang ibu rumah tangga. Dia juga bekerja. Ada begitu banyak tantangan. Tapi segera dia tahu. Ada tantangan yang harus dia pilih. Yang membawa kepada puji saat. Jangan sampai di tahun ini. Saya berdoa. Jangan sampai justru kelewatan Goliath. Tapi justru berantem dengan yang lain. Justru Tuhan kepingin. Sudara bergumul. Sudara bertarung dengan Goliath. Dengan raksasa. Itu mujizat Sudara. Tapi justru Sudara bertarung dengan hal yang lain. Tapi saya bayangkan kalau keluarga pergi. Pergi makan. Ayo. Papa kepingin. Kita kumpul keluarga. Keluarga kita senang-senang. Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi. Mau pergi mana? Udah gak tahu. Yang penting ganti baju dulu. Kita naik mobil. Ini nanti kita putuskan di mobil. Sudara tahu punya pengalaman seperti itu? Begitu sampai di mobil. Ayo, mau pergi mana ini? Gak tahu. Jawabannya adalah sembarang. 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 Mamanya bilang sembarang. Anaknya bilang sembarang. Adiknya bilang sembarang. Papanya bilang, lo papa sembarang. Anaknya bilang, lo aku sembarang. Semua bilang sembarang. Akhirnya Sudara. Ada yang ini di tengah jalan berantem. Udah kalau sembarang gak usah. Udah usah makan. Mau makan apa enggak? Mamanya bilang, lo papa ini ngapain ngamuk-ngamuk. Emangnya yang bisa ngamuk-ngamuk cuman kamu? Aku juga bisa. Loh anaknya juga ngamuk. Ini apa aja lo bertengkar-bertengkar? Aku juga bisa teriak lebih keras. Akhirnya Sudara di dalam mobil mereka bertengkar hanya karena satu kata-kata sembarang. Sudara mau tahu akhirnya keluarga ini pulang. Udah kalau kayak gitu kita pulang aja. Udah usah-usah makan. Gak makan gak apa-apa. Yaudah aku juga gak makan gak apa-apa. Lalu aku ya gak apa-apa. Aku makan hidup-hidup juga bisa. Sudara perhatikan. Seharusnya mereka mau mengalami momen menikmati kemesraan bersama keluarga. Tapi bubar jadinya bertarung keluarga. Mereka mau mengalami mujizat yang dimana mereka bisa merasakan indahnya keluarga. Tapi gagal. Karena apa? Karena salah memilih tantangan. Demikian juga dengan doubt dan kakak-kakaknya. Saya gak tahu apa yang ada di pikiran kakak-kakaknya. Dia lihat kok lihat kakak-kakaknya. Tapi dia memilih berantem dengan doubt. Tapi thanks God. Daud dia cukup bijak. Gak memilih bertarung dengan kakak-kakaknya. Tapi dia memilih bertarung dengan raksasa yang harus dihadapi. Saya berdoa ini juga terjadi dalam kehidupan anda semua. Tantangan untuk pekerjaan. Anda perhatikan. Mujizat untuk pekerjaan Sudara apa? Jangan justru tim Sudara dipecah belah. Mujizat buat keluarga Sudara apa? Perjuangkan itu. Jangan sampai keluarga Sudara dipecah belah. Mujizat dalam pelayanan Sudara itu apa? Perjuangkan itu. Jangan sampai teman dalam pelayanan Sudara justru dipecah belah. Dan saya berdoa ketika anda bijak-bijak memilih tantangan Sudara. Saya berdoa mujizat itu datang buat Sudara. Mungkin tahun ini adalah tahun buat Sudara keluar dari padang rumput. Tuhan mau bawa Sudara jadi momen goliat di tahun ini buat Sudara. Perhatikan itu baik-baik. Tapi mungkin ada juga sebagian dari Sudara. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan kepingin Sudara perhatikan momen padang rumput Sudara baik-baik. Karena di tahun-tahun sebelumnya anda jadi orang yang seperti anak manja. Domba hilang gak apa-apa lah biarin aja. Wake up bangun, 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 bangun. Ada beruang, ada singa, gue takut. Amsal berkata, pemalas berkata, ada singa di luar, ada singa di luar. Kita gak ngapa-ngapain. Bangun, bangunkan diri Sudara. Jangan jadi pegawai manja. Jangan jadi anak manja. Bangun. Punyai sikap dan tanggung jawab di saat gak kelihatan. Punyai sikap dan tanggung jawab yang baik. Kemudian, punyailah pikiran dan niatan yang baik. Jadilah orang yang punya niatan yang jelas. Dalam melayani, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sekolah. Punyailah niatan. Punyailah pikiran yang baik. Bapak, Ibu, saya berdoa. Saya berdoa. Anda mungkin sebagian dari Anda berkata, Esra, kamu gak tahu aku. Aku dari pegawai, bukan siapa-siapa. Aku dari cuman office boy. Aku naik jadi CEO, jadi CFO. Kamu belum tahu. Bapak, Ibu, Om, Tante, I respect you. With a lot of respect. Saya berkata, buat Daud ngalahkan beruang gak gampang. Buat Daud ngalahkan singa gak gampang. Tapi izinkan saya berkata, kemuliaan Tuhan yang akan Anda lihat, jauh lebih besar daripada kemuliaan Tuhan yang pernah Anda alami. Esra, dulu aku ini pegawai. Sekarang aku sudah punya PT sendiri. Yes. Om, Tante, Pak, Bu, sorry. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara jauh lebih besar daripada yang pernah saudara lihat. Dulu Anda pegawai, sekarang Anda punya PT sendiri. Habis gini Tuhan mungkin mau siapkan tiga PT buat saudara. Tuhan mau siapkan lima PT buat saudara. Tujuh PT. Atau Anda berkata, Esra PT aku sudah kayak gitu. It's good. PT Anda mungkin besar di Indonesia. Paling terkenal di Indonesia. Habis gini Tuhan mau bawa Anda besar di ASEAN. Karena habis gini MEA terjadi. Dan Tuhan kepingin PT saudara jadi PT yang lebih besar. Saya berdoa, saudara setia di momen padang rumput. Mengalahkan beruang. Mengalahkan singa. Menjaga kambing domen. Tuhan percayakan. Karena Tuhan akan bawa saudara kepada momen. Sudara dipromosikan lebih besar. Saya gak tau waktunya kapan. Buat sebagian saudara mungkin di tahun ini. Sebagian saudara di tahun. Buat sebagian saudara yang lain. Mungkin tahun ini ada tahunnya saudara berada di padang rumput. Tapi setialah di sana. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tapi dia adalah Tuhan yang membawa saudara dari satu kemenangan. Kepada kemenangan yang lebih besar. Mari kita berdoa bersama. Kepada kemenangan yang lebih besar.